Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi kalau orang paham dengan fikir di surat Al-Kahaf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut, karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum itu dibuat kuat dulu, bikin nangis, 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 supaya ke depan nggak keluar lagi air mata. Kebalan tuh dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Nggak usah berkeluh kesat. Baru tujuan turun ujian yang kecil, ya udah bikin status. Kamu kenapa sih? Kata suami. Istinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Terus yang paling nggak enak ditungguin. Ada komen nggak ya? Kenapa jeng? Ih nggak nyangka ya, nyangka. Buat status, tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah persoalan. Jelas ya? Maka bagian pertama, kalau antum diuji dengan persoalan, boleh jadi, jangan persoalannya yang dilihat. Itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum. Sebab kalau nggak diberikan persoalan itu, rahmat nggak akan turun. Pemuda itu kalau nggak dapat tadi itu, kejar-kejaran sampai ke gua, mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun. Ikuti itu. Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi, karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktekkan demikian, dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Bu Yaham, Kak? Kenal. Alhamdulillah. Ya, yang penting antum kenal lah, walaupun beliau nggak kenal antum. Ya. Bu Yaham, Kak. Sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar. Tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda, Bu Yaham, mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih. Telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu, saya bisa menyelesaikan tafsir al-azham. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih, yang kita baca tiap Jumat itu. Bicara, orang kalau kebiasaan baca al-kahaf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan dugur karena karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit yang dia baca rahmatnya. Dikalah Anda terbiasa membaca al-kahaf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara, malah senang. Tuh. Nabi Yusuf, begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk. Cuman ternyata, malah minta beliau. Ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik, luar biasa, dan sebit, udah banyak. Sosialita itu bukan cuman sekarang. Zamin Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang nggak jelas. Ya ada yang jelas, ada. Tapi ini contoh yang tidak jelas. Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imrah Atul Aziz, istri Perdana Menteri. Hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya. Zaman sekarang ganteng-ganteng sejala. Begitu kemudian ditampilkan oleh Imrah Atul Aziz, Yusuf, keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran Surah 12, ayat 29. Wa kulna ha sya lillahi ma hatha basyara in hatha illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat. Tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begitu. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan. Ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu nggak kepleset, dia tantum. BR-nya luar biasa. Semua ditampilin. Baik. Kata Nabi Yusuf ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata, pilihan masuk penjara itu, Nabi Yusuf membaca rahmat Allah. Bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah, kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah, ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat perang baik, perang soleh. Ditanya apa ini maknanya? Dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada tujuh ekor kemudian sapi, dimakan tujuh ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkan dia. Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan, itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita, di penjara, ada seseorang, yang bisa menakwilkan mimpi sukses, waktu saya di sana ditakwilkan, saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati, dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Begitu kedengaran itu, dipanggil kemudian Yusuf, tolong panggil ke sini. Begitu ke sana, kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang, kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang, dibebaskan tuduhannya. Tapi yang paling penting, begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat, jadi orang terdekat saya. Coba anda bayangkan, kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya, dari kecil yang pernah bermimpi itu, bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan, sampai Bapak ibunya hormat. Hormat pada masa itu sujud kepada dia. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat, saya melihat sebelas gemintang, satu matahari, satu bulan sujud kepada saya hormat. Hormat. Ternyata begitu diangkat, jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, Bapak ibunya diundang dari Mesir, datang kemudian. Datang dari kanan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf AS, sebagai bagian rakyat, hormat kepada penguasanya. Coba, kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuhan tentu jangan lihat senangnya aja, kalau nggak ada sulit, ya nggak akan datang kesenangan. Rahmat, itu rahmat. Jadi pertama, cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah, kalau bertambah syukuri, kalau ada ujian bersabar, doanya ini. Jelas? Satu tetesan rahmat Allah, paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti, saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu tiga alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul. Ya, 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 itu. Paham? Apa itu? Nanti belakangan. Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik, nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman, dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Pssst. Masuk tuh. Saya mau tanya pada antum. Kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Saya tuh penasaran dengan antum. Antum tuh siapa sebetulnya? Antum tuh siapa sebetulnya? Buya Hamka, kenal. Masuk perut ikan paus, punya jawaban. Luar biasa. Ini gelas aja, dengar jawaban antum, sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, gak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang, pasti sempit. Walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, perang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan, karena gak ada cahaya di sana, PLN pun gak bisa masuk. Gak, saya kebayang, kalau ada inovasi PLN, petugas PLN, berdasarkan kita Nabi Yunus, ingin memasukkan misi ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Gak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang, vulma. Vulma yazlimu vulman gelap. Minna vulma ti'ilan. Sempit. Padat. Teman-teman, ada yang kemudian di ania ya, itu Nabi lagi. Nabi, dia orang itu undi, dia orangnya. Lemparkan. Lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Wah hebat ikan paus. Dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. وَذَنُّونِي Quran surah ke-21, ayat 87-88. Kita tuliskan. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قِدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَ فِيذْ ظُلُمَاتِي Sebelum kisah ini dimulai, saya akan anjak anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86 ya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85, Allah menyebutkan, وَاِسْمَعِيْلَا مُغْيَةَ أَدْ إِدِّيسِ أَدْ ذُلُكِفْرِ Disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya, وَاَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَاتِنَا Mereka itu Ismail A.S. إِدْرِسَ A.S. ذُلْكِفْرِ A.S. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan, rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke-87 pakai wau وَذَنُّونِ وَاوْنَا وَعْتَفْ Saya ajarin ilmu Nahu sebentar ya. Di ilmu Nahu itu begini. Kalau ada kalimat, 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 kemudian pakai wau. Maka hukum kalimat setelah wau ini diikutkan pada sebelumnya. Misal, saya contohkan begini. ذَهَبَ كَفِنْ وَسْتِفَنْ وَأَدْوَرْدِ إِلَى الْمَسْجِدِ Kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial. كَفِنْ, سْتِفَنْ وَأَدْوَرْدِ Pergi ke masjid. Mereka berangkat ke masjid muslim. Maksud Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. كَفِنْ, سْتِفَنْ, أَدْوَرْدِ Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangnya disebutkan. وَأَسَبْ Misalnya. Kenapa ketawa? Ya. Sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatan yang agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu كَفِنْ وَأَرْدِ Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus. Ya itu sedikitnya loneh. Maka mulai kemudian nama di beda-bedakan. Ya. أَسَبْ وَلَوْرْدِ اَدْي سَمُورَي gitu kan. أَتَهْ لِلِلِنْتَرَ dan sebagainya. Itu macam-macam lah. Ya. Nah, misalnya. أَبَا كَفِنْ وَأَدْوَرْدِ وَأَسَبْ Nah, ini ilal masjid. Disebutkan ke sini ilal masjid وَأَسَبْ Maka asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama tiga orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 وَأَسْمَعِلَا Kemudian ada إِدْرِسْ Ada ذُلْكِفْلِ Di ayat 86-nya 85 disebutkan orang-orangnya 86-nya وَأَدْوَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina tiba-tiba ayat 87-nya وَأَذَنُّونِ Pakai wahu وَأَذَنُّونِ Dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail selain Idris selain ذُلْكِفْلِ عَلَيْهِمُسَلَمْ yang mendapat rahmat kami ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? ذَنُّون ذَنُّون juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86 ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami ini orang-orangnya selain mereka ada lagi siapa itu? وَأَذَنُّونِ Demikian juga dengan ذَنُّون Nabi Yunus AS Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. إِذَّهَبَ مُغَلِّبَ Ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya. dizolimi dilemparkan ke perut ikan paus sulit luar biasa. Saya tanya pada antum ini ya tolong jawab dengan penuh jujur ini. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali kalau antum berada di perut ikan paus kira-kira masih ada peluang enggak oleh manusia untuk diselamatkan? Nangis itu kan karena tahu enggak mungkin tadi kan begitu saya sebutkan rahmat begitu kita tanyakan ada peluang enggak? bayi aja tahu tuh. Jadi sulit mendapatkan peluangnya orang masuk perut ikan paus ditelan siapa yang mau nolong? manusia mengatakan mustahil enggak usah ditolong lah. Enggak ada harapan yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham? Tuh. Kalau gerah kipasi kalau perlu air berikan kalau ada permen sampaikan. Maka teman-teman sekalian nah berdoa lah kemudian Nabi Yunus kepada Allah. Apa doanya? Nih perhatikan kalimatnya. Maka dalam suasana gelap capek resah itu beliau berdoa kepada Allah. Allah ilaha ilaha entah. Tolong minta air. Ya. Oh ini aja nih. Atau aqua? Ada aqua? Baik. Tolong diberikan ke belakang barangkali haus. Ya. Kalau bukan anaknya ibunya yang minum. Ya. Saya enggak minum enggak apa-apa. Ada apa akumah itu ya. Yang penting antum nyaman insyaAllah. Baik. Antum ikhwan ada lagi yang mau nangis. Wana dafiz bulumat maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Alla ilaha illa anta catat doanya. Catat. Kalau antum sedang dizolimi orang secara fisik di ancam di macam-macam bahwa proyek antum diambil orang kelihatannya zolim aja. Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. Alla ilaha illa anta dimulai dari sini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minav catat doanya. Dimulai dari La ilaha illa anta Kalau yang tadi dimulai dari Rabbana atina milla dunka rahmat Kalau yang ini dari La ilaha illa anta Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta atau Rabbana la ilaha illa anta jadi doa Subhanaka inni kuntu minav Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88 Fas tajabna Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu Pakai fa Saya sering terangkan fa Huruf sambung tanpa jeda Begitu selesai berdoa turun jawaban Tapi Allah bukan mengatakan fa ajabna Fas tajabna Pakai ista Ingat pertemuan lalu Kalau ada ista ista berarti ada tuntutan amalkan dulu ininya baru kami berikan jawabannya Seakan-akan ingin dikatakan begini amalkan dulu doanya kami kabulkan baru dikabulkan